Semangat pagi, saya adalah mahasiswa Politeknik Statistika STS. Di sini, kami mahasiswa Politeknik Statistika STS ingin menjelaskan bagaimana cara menguji kenormalan dengan cara uji Kolmogorov dan Smirnov dan Lilifors. Kakak, uji kenormalan itu apa sih? Uji kenormalan itu sendiri adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah suatu populasi itu berdistribusi normal atau tidak. Terus, kegunaannya apa? Kegunaannya, ketika kita sudah mengetahui populasi tersebut berdistribusi normal, maka kita bisa melaksanakan analisis yang lebih lanjut. Oke, Kak. Terus, yang uji Kolmogorov-Smirnov itu gimana? Uji Kolmogorov-Smirnov akan dijelaskan oleh teman saya. Tonton videonya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang Kolmogorov-Smirnov tes. Pada penasaran kan, kenapa sih dinamakan Kolmogorov-Smirnov tes? Tes Kolmogorov-Smirnov tes itu ditemukan oleh ahli matematika asal Rusia bernama Kolmogorov dan Smirnov. Itu kenapa tes ini dinamakan Kolmogorov dan Smirnov tes. Nah, Kolmogorov-Smirnov tes ini adalah uji non-parametrik. Apa sih uji non-parametrik itu? Jadi, uji non-parametrik itu tidak membutuhkan asumsi data berdistribusi normal. Karena memang Kolmogorov-Smirnov tes ini dipakai untuk membuktikan populasi tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, sebelum kalian melakukan uji Kolmogorov-Smirnov tes, kalian membutuhkan nilai statistik. Nilai statistik yang dibutuhkan adalah sample size atau biasa disimbolkan dengan N. Kemudian ada tingkat signifikansi dalam penelitian yaitu alpha. Lalu juga ada dua parameter populasi yaitu variance dan rata-rata. Lalu setelah kalian mendapatkan nilai statistik tersebut, kalian harus menentukan hipotesisnya. Hipotesisnya, hipotesis nolnya yaitu data berdistribusi normal. Kemudian hipotesis alternatifnya, data tidak berdistribusi normal. Nah, titik kritisnya yaitu jika dihitung lebih besar daripada D-alpha, kalian menolak H0. Dan jika sebaliknya dihitung kurang dari D-alpha, kalian gagal tolak H0. Nah, untuk statistik ujinya yaitu dihitung sama dengan maksimal dari mutlak selisih Fx-Xx. Fx tersebut adalah peluang distribusi kumulatif teoritis, kemudian Sx itu adalah peluang distribusi kumulatif observasi. Nah, untuk lebih mendalam lagi, contoh soalnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal tentang Kormogorov dan Smirnov Tes. Di sebelah kiri saya telah tersedia soalnya. Berdasarkan data usia, sebagian balita yang diambil sampai secara acak di posyandu mekar sariwetan, diperoleh data sebanyak 24 anak. Datanya sebagai berikut. Nah, soalnya selidikilah apakah data tersebut diambil dari populasi yang berdistribusi normal pada singkat signifikansi 5%. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu menentukan hipotesis awal dan hipotesis alternatifnya. Nah, dari soal yang ada, kita dapat menyimpulkan bahwa hipotesis awalnya yaitu populasi usia balita berdistribusi normal. Sedangkan untuk hipotesis alternatifnya, populasi usia balita tidak berdistribusi normal. Nah, untuk membuktikan itu semua, kita perlu membandingkan nilai D-table dengan D-hitungnya. Kak, Kak, D-hitung itu bagaimana? Nah, nilai D-hitung kita dapatkan dari nilai maksimal dari mutlak pengurangan Fx dikurangi dengan Sx. Fx itu sendiri yaitu peluang kumulatif teoritis dan Sx itu peluang kumulatif observasi. Nah, untuk memudahkan kita mendapatkan nilai tersebut, akan sangat membantu jika kita menyusun data tersebut dalam bentuk tabel. Nah, tabel itu tersendiri terdiri dari kolom X yang berisi tentang data usia balita yang telah diurutkan dari kecil ke besar. Kak, Kak, kalau ada data yang kembar bagaimana? Nah, untuk data yang kembar, di kolom X cukup kita tuliskan satu kali saja. Namun, keterangannya kita jelaskan di kolom berikutnya yaitu kolom Fx atau frekuensi. Nah, contohnya di data 33 itu muncul dua kali. Nah, di kolom Fx kita tulis dua, sedangkan yang untuk data yang muncul satu kali cukup kita tulis satu, begitu seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu kolom Sx atau peluang kumulatif observasi. Nah, untuk mendapatkan nilai Sx tersebut, kita dapatkan dari jumlah frekuensi dari data yang terkecil dibagi dengan jumlah sampelnya. Nah, contohnya saat X-nya 18, nilai Sx-nya yaitu 1 per 24. Saat X-nya 19, nilai Sx-nya yaitu 2 per 24. Begitu seterusnya hingga ke data terakhir, yaitu saat X-nya 58. Maka nilai Sx-nya yaitu 24 per 24 atau 1. Nah, untuk kolom selanjutnya yaitu diisi dengan nilai Z. Nilai Z itu sendiri adalah transformasi nilai X ke dalam bentuk normal. Nilai Z itu sendiri kita dapatkan dari rumus X dikurangi dengan X bar per S. Kak, X bar dan S-nya dapat dari mana? Nah, X bar itu sendiri yaitu rata-rata sampel dari data yang kita miliki. Sedangkan untuk S, yaitu simpangan baku dari sampel data yang kita miliki tadi. Nah, dari data yang kita miliki, nilai X bar yang kita dapatkan adalah 36,7. Sedangkan untuk nilai S-nya yaitu 11,76. Selanjutnya kita isi tabel Z tersebut menggunakan rumus tersebut sampai data terakhir. Sorry, sorry. Mudah-mudahan. Nah, di kolom berikutnya yaitu kolom FX atau peluang kumulatif teoritis. Untuk mendapatkan nilai tersebut kita membutuhkan tabel kekenormalan atau tabel normal standar. Nah, di tabel tersebut kita membutuhkan nilai Z. Nah, disanalah berperan nilai Z yang kita hitung tadi. Kita cocokkanlah nilai Z yang kita dapatkan dengan tabel yang ada. Sehingga kita mendapatkan nilai FX dari data terkecil hingga ke data terbesar. Nah, di kolom selanjutnya yaitu berisi tentang nilai mutlak dari pengurangan FX dikurangi dengan SX. Nah, disanalah kita akan mendapatkan nilai maksimalnya. Nilai maksimal dari pengurangan tersebut akan menjadi nilai D hitung kita. Nah, selanjutnya kita membandingkan nilai D hitung kita dengan D table. Kakak, cara melihat D table bagaimana? Nah, selanjutnya untuk nilai D table, kita memerlukan tabel Kormogorov-Smirnov. Nah, di tabel tersebut kita lihat bahwa kita membutuhkan nilai alpha atau tingkat signifikansi dan nilai N atau jumlah sampel. Nah, dari soal yang kita miliki, tingkat signifikansi yang kita miliki adalah 5% dan nilai N yang kita miliki adalah 24. Nah, tugas kita adalah mencocokkan dengan tabel yang ada, sehingga nilai D hitung yang kita dapatkan yaitu 0,269. Nah, ternyata ketika kita membandingkannya, nilai D hitung tersebut lebih kecil dibandingkan nilai D table yang ada, sehingga dapat kita ambil keputusan untuk gagal polak K0. Maka, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah, dengan tingkat signifikansi 5%, tidak cukup bukti untuk membuktikan bahwa populasi usia balita tersebut tidak berdistribusi normal. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Terus, Kak, kalau yang Lily Force bagaimana? Nah, cara lainnya ada, cara Lily Force yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita beralih ke uji Lily Force. Setelah tadi kita membahas uji Kormogolov dan Smirnov, sekarang kita ke uji Lily Force. Pertama-tama, uji Lily Force itu apa sih? Uji Lily Force merupakan salah satu cara untuk menguji apakah suatu populasi berdistribusi normal atau tidak. Terus, sejarah Lily Force itu bagaimana? Lily Force ditemukan oleh Herbert Lily Force, seorang profesor statistik di George Washington University. Terus, perbedaan antara uji Lily Force dan uji Kormogolov-Smirnov apa? Sebenarnya, hampir tidak ada perbedaan antara Kormogolov-Smirnov dengan Lily Force. Perbedaannya hanya pada lambang, apabila Kormogolov-Smirnov berlambang D, kalau Lily Force berlambang L. Nah, perhitungannya jadi L hitung sama dengan nilai maksimum dari selisih peluang kumulatif observasi dengan peluang kumulatif teoritis. Jumlah sampelnya relatif kecil, yaitu 20, 15, 10, dan lain-lain. Tabel Lily Force memiliki tabel tersendiri. Bisa dilihat perbedaan antara tabel Lily Force dengan tabel Kormogolov. Terus, wilayah kritisnya bagaimana? Untuk wilayah kritisnya, tolak H0 ketika L hitung lebih besar daripada L tabel. Oh, untuk contoh soalnya, simak terus video ini. Tenang, enggak usah cepat-cepat. Nah, tarik napas dulu. Nah, agar lebih memahami tentang uji Lily Force, yuk kita latihan soal dulu. Nah, di samping saya ini sudah tersedia 16 data waktu yang dibutuhkan oleh pegawai untuk merancang suatu barang. Nah, kita tuh ingin menguji apakah data ini berdistribusi normal atau tidak menggunakan uji Lily Force dengan alfa 0,05. Nah, tahapan-tahapan yang dilakukan dalam uji Lily Force ini hampir sama dengan uji Kolmogoro Smirnoff. Nah, pertama, kita asumsikan dulu HA dan H0-nya. H0-nya adalah populasi data berdistribusi normal dan HA-nya adalah kebalikannya, yaitu populasi data tidak mengikuti distribusi normal. Nah, selanjutnya kita bikin tabel. Tabel ini berisi banyak kolom. Kolomnya adalah X atau data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jika ada data yang berulang, cukup tulis sekali saja. Nah, selanjutnya FX. FX ini adalah frekuensi dari data atau banyaknya data. Selanjutnya, peluang kumulatif observasi atau SX. Dan selanjutnya adalah Z atau nilai yang sudah ditransformasi ke dalam bentuk normal standar. Nah, selanjutnya adalah FX atau peluang kumulatif teoritis. Nah, kan tadi kita udah bikin banyak kolom-kolom gitu. Kolom-kolom ini tuh buat untuk menghitung nilai selisih antara SX dan FX. Nah, selisih antara SX dan FX, mana yang paling besar? Nah, nilai yang paling besar ini kita jadikan sebagai L-hitung. Selanjutnya, kita bandingkan L-hitung dan L-tabel. L-hitung ini... Eh, jangan gitu, atuh gue jadi ga fokong. Ganteng, seriakan tau. Nah, nilai yang paling besar ini kita beri nama dengan L-hitung. Selanjutnya, kita membandingkan antara L-hitung dan L-tabel. Nah, yang membedakan antara Kolmogoro Smirnov dan Liliforce ini adalah tabelnya. Nah, selanjutnya kita lihat nih tabel Liliforce. Kita cari nilai yang memiliki alpha 0,05 dan N16. Nah, kita dapatkan nih nilainya 0,213. Kita bandingkan dengan L-hitung kita yang bernilai 0,278. Ternyata, L-hitung kita ini lebih besar daripada L yang ada di tabel. Maka, kita dapat menarik keputusan bahwa tolak H0. Maka, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah, dengan uji Liliforce dengan tingkat signifikansi 0,05, maka terdapat cukup bukti bahwa populasi data tidak mengikuti distribusi normal. Nah, itu dia contoh soal dari uji Liliforce. Gimana? Mudah bukan? Ya Allah! Ya Allah! Oke, itu tadi pembahasan mengenai materi dan juga contoh soal yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya tentang uji Kolmogoro Smirnov dan juga uji Liliforce. Jadi, kesimpulannya, uji Kolmogoro Smirnov maupun uji Liliforce secara keseluruhan itu sama, tapi tetap ada yang membedakan antara kedua uji tersebut. Nah, perbedaan yang pertama tentunya terletak pada tabel yang digunakan untuk membandingkan nilai atau hasil yang sudah kalian hitung. Uji Kolmogoro Smirnov mempunyai tabelnya sendiri, begitu juga dengan uji Liliforce. Lalu, perbedaan yang kedua terletak pada ukuran sampel yang diobservasi. Untuk sampel yang berukuran besar, misalnya 80, 75, maupun 70, kita bisa menggunakan uji Kolmogoro Smirnov untuk mendapatkan hasil atau estimasi yang lebih baik. Begitu juga dengan sebaliknya, untuk ukuran sampel yang kecil, misalnya 20, 15, dan juga 10, kita bisa menggunakan uji Liliforce untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, untuk mengingatkan kembali, tujuan kita untuk melakukan uji Kenormalan ini untuk bisa melihat apakah populasi suatu data berdistribusi normal atau tidak. Andai kata, kita sudah bisa mengetahui atau membuktikan bahwa populasi suatu data itu berdistribusi normal, kita bisa melakukan analisis yang lebih lanjut. Nah, itu dia pembahasan seputar uji Kenormalan, Kormogoro Smirnov dan Liliforce. Kalau kamu suka video ini, tekan tombol like. Kalau kamu ada pertanyaan, tulis di komentar di bawah. Kalau kamu ingin tahu video-video seputar statistik, subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.